Raja itu di akhir masa jabatannya resah Karena dia tahu orang-orang terdekatnya yang selama ini dapat akses lagi resah Ada yang dikasih akses terhadap keamanan, ada yang dikasih akses terhadap pertambangan Ada yang dikasih akses terhadap perdagangan, ada yang dikasih akses terhadap kesehatan Mereka senang mendapatkan akses terhadap beberapa area ini Sehingga mereka bertanya-tanya, saya ingin terus mendapatkan akses ini Apa yang saya mesti lakuin? Raja ini sudah selesai Sehingga orang-orang ini meninggalkan sang raja Untuk mendukung orang lain, supaya ketika orang lain itu menjabat Dia bisa terus mendapatkan akses yang selama ini dia dapatkan Raja cemas, raja tidak ingin ditinggalkan Raja juga punya kepentingan Jadi raja bilang, tenang, tidak usah gusar, tidak usah pindah-pindah kemana-mana Tidak usah, di sini saja, anak saya yang nerusin Anak saya yang nerusin dan anak saya akan memastikan Bahwa bapak-bapak ibu-ibu sekalian akan tetap mendapatkan akses Terhadap apa yang bapak ibu selama ini kuasai Sahabat SZ Rupanya Upaya Pelengseran Jokowi akan Menghadapi Tantangan yang cukup besar Karena Gibran Raka Buming Raka Akan pasang badan Jangan sampai Jokowi Masuk penjara Wow Seru ini seru Jadi kita akan lihat Bagaimana Kesiapan Gibran untuk pasang badan Bagi Nawadosanya Jokowi Apakah bisa Jangankan pasang badan untuk Jokowi Pasang badan untuk dirinya sendiri Saya kira dia sudah kesulitan sama sekali Sudah repot dia Gibran Akan pasang badan Lindungi Jokowi Dari ancaman Penjara Dan yang menarik adalah Gimana nih PKS PKS mau ikut Melindungi Jokowi Atau Melindungi Gibran saja Atau Melindungi keduanya Atau Tidak melindungi Keduanya Nah Ini akan kita bahas Karena Ada respon dari PKS Dari sekjen PKS Ketika ditanya tentang Bagaimana nih Progresnya PKS Dapat jatah menteri Berapa nih Dua atau tiga Kan konon kabinetnya Akan membengkak ya Menjadi kabinet obesitas Kabinet penyakitan Jumlahnya berapa katanya Mau 44 gitu Kalau gak salah Wah Luar biasa juga ya Dan Yang dari kalangan profesional Katanya akan Dimungkinkan dari partai politik Ya repot dong Kalau begitu Zaken kabinet Apa itu Sekjen partai Gerinda Ahmad Buzani Mengatakan Bahwa presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto Ingin pemerintahan Yang dipimpinnya kelak Adalah Zaken kabinet Istilah yang kurang akap Di telinga Sini Dekamin kasih tau Zaken kabinet Dalam sejarah Indonesia Dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya Sejak 9 April 1957 Hingga 10 Juli 1959 Yang biasa Disebut sebagai Kabinet Juanda Kabinet Juanda Dibentuk tanpa Melihat jumlah Kursi di parlement Jadi semacam Ekstraparlementer Tapi juga Bukan presidensil Perlu diketahui Sebelumnya Bahwa sebelum Tahun 1959 Indonesia Mengenut sistem Pemerintahan Parlementarisme Dimana Perdana Menteri Sampai Menterinya Itu harus bertanggung jawab Kepada Parlemen Atau Dewan Perwakilan Sedangkan Presiden Langsung bertanggung jawab Kepada rakyat Sebagai kepala negara Dan simbol negara Lantas Mengapa kabinet Juanda Memilih Zaken Hal itu terjadi Lantaran posca Perdana Menteri Ali Mengundurkan diri Presiden Soekarno Menunjuk Suwirio Menjadi formatur Dalam membentuk Kabinet baru Namun Gagal Alhasil Soekarno Menunjuk dirinya Sebagai formatur Dan menunjuk Insinyur Juanda Untuk membentuk Kabinet Dalurat Ekstraparlementer Yang diberi nama Kabinet Karya Sebab Tidak berasal Dari partai politik Serta memiliki Dua anggota militer Di dalamnya Singkatnya Kabinet ini Berisi para pakar Yang ahli Di bidangnya Apakah istilah Zaken Kabinet Bermasalah Untuk digunakan sekarang Meskipun Dengan realitas Historis yang kompleks Teks selalu mencair Sesuai dengan Perkembangan zamannya Makna Zaken Kabinet Dulu Memang hadir Karena keadaan Dalurat Namun dalam konteks Sekarang Zaken Bisa dimenaknai Sebagai Orang yang Profesional Dalam pengisian Jabatan Ketatanegaraan Dengan kata lain Para menteri itu Harus kompeten Dan sesuai Ahli Terlepas Dia berasal Dari partai politik Atau bukan Tapi terlepas Dari semua itu Mau Zaken Ataupun tidak Secara hukum Kursi menteri itu Merupakan Hak Prerogatif Presiden Tapi Bukankah kita Mau kan Para menteri Yang bekerja Untuk rakyat Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Itu kompeten Sesuai dengan Pos-pos jabatannya Agar Indonesia Maju Bisa terwujud Bagaimana pendapatmu Kalau profesional Profesional saja Jangan profesional Yang ada di partai Kan jadinya Bertekuk lutut lagi Atau Tetap masih berada Dalam ketiak Ketum partai Ya sudah-sudah Kan begitu Sehebat apapun Sepintar apapun Anggota dewan Menteri Yang dari partai Ya dia manutnya Ketum partai lah Kan begitu ya Gibran akan Pasang badan Lindungi Jokowi Dari ancaman Penjara Wow Jika resmi berkuasa Wapres Gibran Akan berupaya Sekuat Sekuat melindungi Sekuat tenaga Mungkin maksudnya ya Untuk melindungi Bapaknya Jokowi Dodo Dari ancaman penjara Buntut kebijaksanaannya Yang ugal-ugalan Selama Memerintah Jadi Sudah disadari lah ya Bagaimana Kerusakan-kerusakan Yang sudah dibuat Jokowi Repot juga Mau pasang badan Gimana caranya Pengamat politik Citra Institut F. Riza Melihat Beredarnya informasi Di lingkaran istana Terkait kekhawatiran Jokowi di penjara Merupakan hal yang wajar Ya iyalah Wajar lah ya Karena memang Sudah Merasa Berbuat salah Kan berani Karena benar Takut ya karena salah Saya kira Itu Sunatuloy Jadi carut-marut Pengelolaan negara Di periode terakhir Jokowi sebagai presiden Memang tak bisa dibantah Tetapi menurutnya Untuk menghukum Jokowi Tidak mudah dilakukan Karena dia memandang Presiden ketujuh itu Telah memberikan Ruang kekuasaan Kepada loyalisnya Dan juga keluarganya Ya itulah Cara Jokowi Memerintah Dia berikan Ruang-ruang Kekayaan Ruang-ruang Kekuasaan Ruang Bukan hanya pada Orang-orangnya Tapi juga pada Keluarganya Sehingga banyak sekali Kita lihat Carut-marut Disebabkan oleh Adanya ketidak Profesionalan Pekerjaan Menyentuh Jokowi Untuk proses hukum Rasanya seperti Hal yang mustahil Jadi rakyat Hanya menjadi Penonton saja Melihat realitas Hidup semakin sulit Kesejangan sosial Semakin besar Tetapi rekan-rekan Di pemerintah Tetap tak bisa Menunjuk Aktor negara Yang sedang membuat Nelangsa negeri ini Jadi menurut Pandangan Efriza Nggak akan ada Hal yang Mengembirakan Buat rakyat Yang berharap Jokowi Diusut Jokowi Diseret ke pengadilan Itu Jauh panggang Dari api Menurut Efriza Karena Banyak orang-orang Yang sudah diberikan Jasanya Dan mereka Akan membalas Jasa itu Saya sih Nggak yakin Karena ujung-ujungnya Tetap kembali Pada bagaimana Reaksi rakyat Kalau rakyat Yang menginginkan Dan kita lihat Hari ini Justru semakin banyak Rakyat yang menginginkan Untuk diusut Diseret ke pengadilan Maka orang-orang Yang sudah diberikan Jasa-jasanya Oleh Jokowi Dia akan berada Di ruang yang Penuh dilematis Dan akhirnya Minimal memilih Diam Tidak lagi Membelak Dan itu Sudah terbukti Hari ini Banyak para penjilat Yang sudah Tidak lagi Menjilat Yang lidahnya Sudah dikulum Di dalam mulutnya Sendiri Nggak jilat-jilat Lagi Jokowi Oleh karena itu Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pemulang Ini meyakini Jokowi Akan dilindungi Oleh Yola Oleh loyalis Dan keluarganya Untuk lepas Dari jeratan hukum Ya Saya kira itu Sesuatu yang Masuk akal Dan itu Wajar dilakukan Tapi Jumlahnya Pertama itu Akan berkurang Kedua Ketika desakan Rakyat Semakin besar Mereka tentu Akan memilih Diam Atau bahkan Lari Ya tidak ada yang Bagaimana Cara lagi Membelanya Ketika rakyat Yang sudah Mendesak Utamanya Gibran Yang akan Melindungi Presiden Jokowi Yang sekaligus Ayahnya Itu semua Karena utang budi Ya Saya kira Gibran Akan Berhasil Pasang badan Kalau dia Tidak ada Masalah Kalau tidak Ada Kasus Pupu Fafa Kemarin Saya kira Gibran Bisa berbuat Seperti ini Tapi dengan Adanya Persoalan ini Pupu Fafa Yang semakin Terang Menerang Bahwa itu Adalah Gibran Makin kesini Makin ketahuan Dalam berbagai Aspek Ya akhirnya Jangankan Melindungi Bapaknya Melindungi Dirinya Sendiri Dia kerepotan Hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati